Hai pertandingan lanjutan grup B laga pamungkas antara tuan rumah Borneo FC menghadapi Rans Nusantara FC baru saja berakhir pertandingan yang begitu seru antara Rans Nusantara FC dan Borneo FC pertandingan yang begitu menarik harus berakhir dengan skor 3 gol tanpa balas Borneo FC mampu tampil tangguh dan memenangkan pertandingan atas Rans Nusantara FC dengan hasil tersebut Borneo FC menjuarai grup B dan didampingi runner-up Barito Putra Rans Nusantara FC ada di posisi tiga dan harus menerima kenyataan bahwa klub Rans Nusantara FC ini tidak lolos ke fase grup atau tidak lolos ke fase berikutnya ya walaupun Rans Nusantara FC tidak lolos mungkin beginilah respon dari Rafi Ahmad selaku pemilik Rans Nusantara FC Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rans Nusantara FC ini adalah klub yang baru saja terbentuk di tahun lalu baru terbentuknya Rans Nusantara FC namun Rans Nusantara FC mampu lolos ke kasta tertinggi Riga 1 Indonesia dan kita sering mendengar respon dari Rafi Ahmad untuk klub Rans Nusantara FC mempercayai bahwa tidak ada yang namanya Superman yang ada hanyalah Super Team sebab Rafi Ahmad menyadari yang terbaik adalah prosesnya dan mempercayai bahwa proses tidak akan mianati hasil Rans kan dia berikutnya